Kita lanjut ke produk Inpromet Masih dengan produk dari Brazil Yaitu Surgic Light atau Lampu Operasi Lampu operasi kita itu banyak bentuknya ya Mulai dari mobile atau yang pakai roda disebut mobile ya Lalu ada juga Selling yang ditempel di atap kamar operasi Atau juga dengan wall yang ditempel di dinding meja operasi lomak Lampu operasi kita ini sudah LED ya Lampunya LED itu cahaya dingin seperti itu Tidak panas seperti lampu halogen atau lampu pijar ya Ini sudah ada pengaturannya Juga untuk cahaya endonya juga sudah bagus bisa diatur ya Kita bahas Inpromet ini mulai dari halaman 129 teman-teman Untuk Surgic Light Impromet ini rencananya akan masuk ke e-katalog di tahun 2021 Mohon dukangan ya teman-teman Ini prospeknya sangat baik, sangat besar Dimana fokus penjualan kita itu Selain fokus di kamar operasi atau kita sebut meja operasi ya Bisa juga ditawarkan untuk mobile Mobilnya juga yang pakai roda itu di UGD Di ruang perawatan juga bisa atau di poli bedah Lanjut ke halaman 130 Dimana berbagai macam contoh lampu Inpromet ini Mulai dari auxiliary SL, wall SL, itu masih halogen Ya lampunya Juga ada yang single Ada yang selling Ya dalam berbagai mencuk Ada yang satu lampu saja Ada yang dua lampu Sellingnya ada yang tiga lampu Ada yang wall ya yang agak miring Tempelkan ke tembok bagian samping ya Ini yang pakai roda namanya mobile Dan ini ada digital panelnya Bisa diatur Tinggi rendahnya cahaya ya Sesuai dengan kebutuhan Bisa diatur naik turun ya Lalu lampunya ini Bisa diatur Warnanya ya Tidak hanya putih Tapi juga bisa diatur Peratur warnanya Dan ini juga keunggulannya Inpromet Lampu operasi Bisa di Di autoclave Pakai Kasa atau kain yang Sudah dibasahi oleh Alkohol 70% Supaya terhindar dari Bakteri, virus, spora ya Seperti itu juga ada Endomode Ini Sifatnya Untuk Kasus-kasus Untuk pemakaian alat Endoskopi Bisa pakai lampu ini Cuma ini opsional ya Bisa sesuai request permintaan Halaman 131 Kelebihannya Lampu operasi kita adalah Ya Anti api Tidak Jadi tahan panas Maksudnya Lebih mudah kita ingat ya Sistem Fokusnya bisa disesuaikan Sesuai dengan kebutuhan Dan sangat mudah dipakai User plan ini Dan juga dapat di Autoclave Bahkan Kalau bohlam LED-nya putus Bisa diganti Hanya satu bagian saja Tidak semua Seluruh bagian Panelnya Ya Yang lain tetap menyala Jadi operasi Untuk Di OK Bisa tetap berjalan Dan untuk Suhu warnanya Itu dapat diatur ya Suhu warnanya Atau tempat atur warnanya Di cahaya LED ini Bisa diatur Dari 3200 derajat kelvin Hingga 5000 derajat kelvin Keunggulan yang keempat Peralatan Hanya dapat dibuat Dengan LED Putih ya Dengan krom Warnanya tetap 5000 Suhu warnanya tetap 5000 derajat kelvin Yang dapat Membedakan jaringan Di dalam tubuh Seperti itu Sehingga 100% hasilnya akurat Tidak mengubah warna Jadi warnanya alami Ketika disinari oleh Lampu operasi Inpromet Kontrol panelnya juga Bisa di Diatur ya Fungsi-fungsinya Tinggi rendah Nya juga Untuk cahayanya Intensitasnya On-offnya Petukaran suhunya Itu opsional Yang namanya Mode Endo ya Pilihan Sesuai dengan request Untuk pergerakannya itu 360 derajat ya Untuk rotasinya Sehingga dapat Diputar Kanan-kiri Atas-bawah Sangat fleksibel ya Untuk slide 132 Dimana kita lihat disini Berbagai macam contoh Yang tipe selling Yang lampunya itu 3x3x3 ya Nanti yang akan Kita fokuskan di Katalog adalah Yang 5x5 Yang Yang 2 lampu Disini kita lihat Contoh Contoh yang Kita punya di prinsiple ya 3x3x3x5 Jadi lampunya ada 3x3x5 Ada 3x3x4 Berarti 3x3x4 Begitu seterusnya Halaman 133 Untuk Kelebihannya tadi ya Sudah dijelaskan Bahwa Lampu ini juga Fokus Dan Warnanya Natural Sesuai Dengan warna Jaringan yang ada Sehingga Memudahkan user Untuk dapat Melakukan operasi ya Dan lampunya Yang terpenting adalah Dingin Tidak panas Dan juga Temperaturnya Untuk adjustment Sinarnya Dapat di Atur Di kontrol panel Ya Seperti itu Untuk Untuk sistem darurat Optionalnya Itu ada pakai Baterai juga Yang tahan Baterainya itu Sampai dengan 180 menit Ya Bila terjadi Mati listrik Tapi itu Optional Sistem daruratnya Dan juga Untuk nomor 5 Kelebihannya Yaitu Torsi Fleksi Putar Vertikal Dan melingkar Itu membuat Kontas Sampai dengan 360 derajat Sehingga Sangat Memudahkan Dari Berbagai Posisi Aktifitasnya Lanjut Ke Slice 134 Dimana Kompetitornya Juga Di pasaran Indonesia Sudah Banyak Ini Membuktikan Bahwa Potensinya Besar Sekali Untuk Menggarap Pasar Di rumah sakit Swasta Maupun Rumah sakit Pemerintah Di OK Maupun Di IGD Untuk Di OK Tentunya Yang Lebih Besar Dan Ini Ada Merk Macem-macem Yang saya Coba Sajikan Kalau Teman-teman Di Rumah sakit Bisa Lihat Sendiri Pakai Lampu Apa Merk Apa Seperti Apa Bentuknya Ini Teman-teman Nanti Bisa Ketembulan Acem Dari Itali Ada Farapan Dari Iran Ada Juga Hilfos Dari China Kita Lawannya Amerika Dan Eropa Jadi Kita Fokusnya Adalah Kompetitornya Di pasaran Eropa Dan Amerika Ada Dari Jerman MLED Dari Inggris Itali Perancis Jerman Dan Di slide 135 Juga Demikian Kompetitornya Lanjut Ke 136 Dan 137 Dimana Sudah Tersaji Preselis Preselisnya Preselisnya Untuk yang tipe ME500 ME400 ME300 ME200 Teman-teman Kita fokus ke ME500 Tidak menutup kemungkinan Bila ada user Yang ingin Yang lebih rendah Harganya Kita bisa layani Inden Lebih kurang 3 bulan Lalu Disini 137 Ada Preselis Untuk Lampu Yang akan Kita fokuskan Yaitu Untuk Tipe Auxiliary SL Yang mobile 65 Juta Preselisnya Udah Warnanya Tetap Tidak Bisa Di Adjust Ya Dan Ini Adjustable Hanya Dari Sisi Pencahayaannya Untuk Lampu Yang kedua 147 Juta 500 Yang sudah Bisa Adjust Color Temperaturnya Ini Yang mobile Untuk Yang INP 5x5 F Master Sudah Bisa Adjust Temperatur Warnanya Harganya Presiden Di 290 Juta Jadi Harganya Sangat Terjangkau Dibandingkan Kompetitor Kompetitor Lainnya Sehingga Bisa Mengambil Pasar Yang Lebih Penting Lagi Adalah Kita Tetap Konsisten Promosinya Tetap Ditempel Ketat Usernya Jaringan Dan Hubungan Baiknya Diperkuat Untuk Memanggil Rasa Percaya Kepada Teman-teman Di Oka Maupun Dokter Dan Kepala Perawat Seperti Itu Terima Kasih Bila Ada pertanyaan Bisa Dapat Ditanyakan Apas